Nah mulai kan Allah SWT Kalau orang itu sudah senantiasa bicara keagungan Allah Mendengarkan cerita-cerita Mengenai kehebatan Allah Kekuasaan Allah Ni'mat-ni'mat Allah Akhirnya tertanam dalam hati Tertanam di dalam hati Bahwa dia ini hamba Allah Betul-betul merasa hamba Allah Nah kalau orang itu kalau sudah merasa Seperti hamba Allah tertanam dalam hati Pikirannya siang malam hanya satu saja Bagaimana pa'at kepada Allah Contohnya adalah yang mulia Baginda Muhammad AS Maka dalam Quran Rasulullah itu Dikasih gilar Abdullah Semua manusia hamba Allah Semua jin hamba Allah Semua makhluk hamba Allah Tapi ada hamba yang kroso Terasa dalam hati itu Saya itu hamba Ada yang hamba Tapi tidak merasa hamba Perasaannya raja Perasaannya punya ini Ini punya saya Punya saya Maka ini hamba yang kurang ajar Hamba tapi tidak merasa hamba Hamba tapi merasa jadi Tuhan Lama-lama merasa jadi Tuhan Kayak Fir'aun Saya ini Tuhan kamu yang terbesar Kata Fir'aun Tuhan kok tiap hari makan Tiap hari kencing Tuhan apa itu Fir'aun itu Sombongnya itu luar biasa Sampai iblis itu Hiran dengan Fir'aun Padahal itu gurunya iblis itu Iblis itu datang kepada Fir'aun Fir'aun Kamu tahu siapa saya Tahu Kamu kan guru saya Iblis Tapi kamu ini Hiran ya Saya ini Pengalaman saya itu banyak Langit tahu Bumi tahu Dunia tahu Akhirat tahu Tapi saya ini Masya Allah Diusir oleh Allah Ngaku jadi hamba Saya di depan Allah Tidak laku saya ini Saya ini ngaku jadi hamba Allah itu tidak laku Dibuang saya itu Lah kamu itu loh Anak kemarin sore Ngaku jadi Tuhan Lah kok melebih saya Kamu sombongnya itu Saya itu Diusir oleh Allah Dila anak oleh Allah Gara-gara tidak mau Hormat sama Adam Hanya itu saja Saya itu masih ngaku Tuhan itu Tuhan Itu saja Diusir Kamu ini loh Kok bisa ngaku Tuhan Kamu itu punya apa Itu pasukan kamu itu Kata iblis Tak sebul sekali Mencelak semua itu Oh kamu ngaku Tuhan Oh Kurang ajar ini Kata iblis saja itu Heran sama manusia Ini kenapa Saya melakukan sebabnya Kayak begini ini Sebabnya Jarang mendengar Jarang berpikir Bahwa kita ini Hamba Allah Kita ini Hamba Allah Kita ini Milik Allah Kita ini Diciptakan oleh Allah Pembicaraan ini Kurang Sehingga orang itu Tidak ada semangat Menjadi hamba Hidup seenaknya sendiri Bahkan lama-lama Sudah Dablek Tidak ada getaran Dalam hati Dipanggil untuk menghadap Pada Allah itu Hatinya tidak ada getaran Pokoknya Kesawak-sawak Terus Macul-macul Terus Dagang-dagang Terus Bakul es Bakul es Terus Turu-turu Terus Ini Murid-muridnya Firaun Bukan Firaun Muridnya Tidak merasa Sebagai hamba Kalau orang itu Merasa sebagai hamba Haya Allah Salah Hatinya bergetar Saya dipanggil oleh Allah Dipanggil oleh Pencipta Yang menciptakan Aku Yang menciptakan Alam semesta Yang mengagum Yang mahasuci Yang maha kaya Yang maha pemberi Pasti Saya akan Dapat keberuntungan Besar Maka sholat Dengan senang Bukan hanya Waktu sholat saja Bahkan seluruh Kehidupannya Dimana saja Di rumah Di pasar Di ladang Di jalan Di bus Di kereta api Bersama istrinya Bersama anaknya Bersama temannya Bersama Bosnya Bersama siapa saja Pikirannya Hanya satu saja Ingin senantiasa Taat kepada Allah Nah kalau orang itu Pikirannya Siang dan malam Hanya satu saja Ingin taat kepada Allah Maka kehidupannya Akan diberkahi oleh Allah Para Nabi Para Rasul Ini contohnya Para sahabat Para wali-wali Allah Itu mereka menjadi Orang-orang hebat Bukan karena Kekuatan fisiknya Tapi karena Saking Tuaatnya Kepada Allah Kayak Nabi Ibrahim S.A.W Ini contohnya Orang taat Bagaimana Beliau diperintah oleh Allah Untuk menyebelih Putranya yang satu-satunya Taat saja Beliau Tidak ada pikiran Anak satu Kalau disuruh Nyebelih ini Bagaimana tidak Pokoknya saya Hamba Allah Anak saya Hamba Allah Semua milik Allah Terserah Allah Musuh sembelih Tak sembelih Ternyata Disembelih Malah barokah Bukan mati Malah panjang umur Jadi Nabi Menurunkan Nabi-Nabi Termasuk Yang mulia Baginda Muhammad A.S.A.W Dari keturunan Ibrahim A.S.A.W Kalau kita ingin Anak susu kita Barokah Taatlah kepada Allah Dalam urusan Anak susu kita Kalau kita ingin Barokah Di dalam urusan Pertanian kita Taatlah kepada Allah Dalam pertanian kita Bertani dengan Cara yang benar Dengan cara yang halal Jangan nyolong banyu Jangan mindah galengan Jangan utang Pupuk Dengan cara riba Atau utang diesel Dengan cara riba Ini larang-larang Allah Membuat nanti pertanian kita Tidak barokah Kelihatannya sawahnya luas Tapi tidak mendatangkan kebaikan Dimakan Jadi Sumpek hatinya Dikasihkan istrinya Istri-istri rewel Dikasihkan anaknya Anaknya istri nakal Dibikin Membuat rumah Rumahnya kayak Ada apinya Oh Sumpek tak rumahnya ini Karena patiangnya ini haram Gentengnya haram Lantainya haram Isinya barang haram Tidak berkah Semua lain kan Bisa saja harta banyak Tapi tidak akan berkah Kalau tidak taat sama Allah Perdagangannya yang dipikir Taat kepada Allah Dalam perdagangan Nanti perdagangannya Akan diberkahi oleh Allah Sampai ada satu ulama Beliau ini mau menjual barang Pedagang beliau ini Datang orang-orang yang Nawar itu Saya mau beli barang kamu 10 ribu boleh apa enggak Nanti dulu Saya pikirkan dulu Saya hitung-hitung dulu Besok pagi saya jawab ya Besok pagi saya jawab Setelah pagi Yang nawar itu datang Tapi bareng-bareng Orang yang nawar tadi Ada Pedagang lain datang juga Dia nawar Itu bareng kamu Saya beli 15 ribu Boleh atau enggak Maka ulama tadi Merenu Pagi tadi itu Saya sudah ada niat Barang saya ini Akan saya kasihkan pulan ini Dengan harga 10 ribu Hati saya sudah mantep Tadi 10 ribu Akan saya kasihkan Ini datang pedagang lagi Nawar 15 ribu Gimana ya Hah tidak Saya tidak ingin berkhianat Kepada orang Islam Walaupun dengan hati Sebetulnya ini Cara hukum Enggak apa-apa Masih dalam hati Belum ngomong kok Belum jadi Jual belinya belum jadi Tapi ulama zaman dulu itu Saya dengan orang Muslim Enggak mau berkhianat Walaupun dengan hati Saya tadi sudah niat Saya kasihkan 10 ribu Sudah 10 ribu Ada orang nawar 15 ribu Enggak 15 ribu Kamu cari yang lain aja Maka akhirnya Jagangnya itu Barokah Semua letak Bukan nipu-nipu orang Bukan Sudah kejadian Sudah akat Sudah jadi Ada yang nawar Lebih mahal Oh tak batalkan Oh ini Gawat begini Nanti jadi Tidak barokah Jadi semula ikan Kalau kita taat Dalam urusan Perdagangan kita Jangan kita menipu Ngurangi takar Jangan riba Nanti Perdagangan kita ini Di barokah Seperti sayyidina Tolha ibn Abid Sayyidina Abdul Rahman ibn Auf Dagang Membeli onta Dari Syam Ribuan onta Dibawa ke Madinah Dari Syam Beliau beli seribu Umamanya Di Madinah Dia jual seribu juga Maka orang-orang itu Heran Kamu dagang Kamu disana Kamu beli seribu Disini kamu beli seribu Kamu jual seribu Beli seribu Jual seribu Kan gak ada untungnya Ada Katanya dia Untungnya pertama kali Saya ini dagang Niat saya itu Membantu orang-orang Islam Di Madinah ini Yaitu dagang itu Bukan niat saya itu Ngentol Bukan Banyusah ni uang Tidak Saya itu dagang Untuk membantu orang-orang Islam Ini keuntungan Yang terbesar ini Sehingga saya ini Senantiasa dibantu oleh Allah Alhamdulillah Alhamdulillah Ibn Auf itu Oh Kayanya itu Tidak karu-karuan Itu di gudangnya itu Penuh dengan emas Kalau mau bagi emas Di peceli Pakai pecok itu Sangking banyaknya itu Tapi dagang Di sana beli seribu Di sini jual seribu juga Ini dagang apa Ini kayak begini Pertama kali katanya Keuntungannya Saya membantu orang Islam Keuntungannya dibantu oleh Allah Ini pertama yang paling penting Kedua kali kamu tahu Setiap untang itu kan Ada talinya Ya enggak Benar Nah saya itu Labanya ya talinya itu saja Talinya itu saya jual Sudah banyak Berubu-ubu unta Yang saya beli Rahimallah Alhamdulillah Ibn Auf Kalau kita dagang begitu Kalau dagang Model Strokeboot Sana Strokeboot sini Mumpung Belum ketahuan Harga Mahal ini Cepat-cepat ambil Mumpung Ini namanya ini Dalam hati ini Ada khianat pada orang Islam Akhirnya Dagangnya tidak barokah Di mana saja Di rumah kita Di sawah kita Yang kita pikir Bagaimana kita Taat sama Allah Akhirnya di barokah Contohnya Orang yang taat Yang mulia Bagi Muhammad Beliau tidak pernah Berbicara Karena maunya Nafsunya Tapi beliau Berbicara Karena Perintah Allah Maka Pembicaranya Penuh dengan barokah Sehingga Pembicaranya Jadi asbah Bidayah Untuk jutaan Manusia Sampai sekarang Ini orang itu Kalau Taat kepada Allah Dalam mulutnya Mulutnya ini Barokah Kalau tangannya Digunakan senandiasa Taat kepada Allah Nanti tangannya Barokah Nah kita ini Fikir kita Siang dan malam Bagaimana kita Senandiasa Taat kepada Allah InsyaAllah Selamat menikmati 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 Selamat menikmati